Majdalsams merupakan kota etnis Drusei yang dilanda serangan pada Sabtu sore dengan korban tewas 12 remaja dan anak-anak. Penduduk kota Majdalsams di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel mencoba mengusir Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat berkunjung pada Senin 29 Juli 2024. Serangan itu terjadi lapangan sepak bola. Militer Zionis Israel menuduh roket Hisbullah Lebanon sebagai penyebab serangan tersebut dan jatuhnya banyak korban jiwa namun kelompok pro-Iran itu membantah terlibat serangan di wilayah Syria yang diduduki Israel sejak 1967 itu. Penduduk setempat terdengar berteriak mengumpat dan mengusir Netanyahu. Pembunuh! Pembunuh! Hengkanglah penjahat perang! Dan Anda tidak diterima di sini. Saat Netanyahu didampingi oleh Kepala Dinas Intelijen Israel Sinbad tiba di lokasi serangan. Oh Anda Zionis keluarlah dari tanah Arab yang bebas! teriak salah satu warga. Para warga Majdalsams membawa pelakat bertuliskan penjahat perang dan hentikan pembunuhan anak-anak yang ditujukan pada Netanyahu muncul. Netanyahu bukan satu-satunya pejabat yang merasakan kemarahan warga Majdalsams. Menteri Keuangan Besalos Motrich dicemoh dan diusir oleh para pelayat saat ia menghadiri upacara pemakaman. Anda pembunuh keluarlah dari sini! teriak warga setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!